Pikir yang kedua yang lebih memungkinkan Tetapi kalau misal kemudian ini memungkinkan Ini adalah sebuah eksperimen politik yang sangat unik Untuk menciptakan varian baru Di tengah ruang politik identitas yang sedemikian rupa di eksploitasi Kita tahu PKB dan juga PKS itu memiliki basis pemilih loyang yang sangat berbeda Masing-masing basisnya adalah Islam Tetapi corak keislaman, pemikiran keislaman Kemudian demografi masyarakatnya That's completely different, sangat-sangat berbeda Nah oleh karena itu, kalau misal kemudian Dua kekuatan ini, PKB dan juga PKS bisa bersatu Maka itu berpotensi kemudian menyapu habis segmen pemilih Islam